Simeon berkata kepada Maria, Anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang di Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih, hari ini kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita, supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Menyadari segala kedosaan dan ketidakpantasan kita dihadapan Tuhan, mari kita ungkapkan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Alah Bapak sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus, demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama dia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama di kau, dalam persekutuan dengan roh kudus, ala sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Surat kepada Orang Ibrani Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kedalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sampaikan bagi seorang yang takwa kepadamu. Telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau, sang perawan Maria. Di bawah salib Tuhan, engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib. Di dekat salib itu berdirilah Ibu Yesus dan saudara Ibu Yesus, Maria Istri Cleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kita percaya bahwa Maria adalah bunda beriman. Bunda teladan kita di dalam hidup beriman sebagai orang Kristiani. Ketika Maria menjawab ia atas rencana keselamatan Allah terhadap manusia, Maria mungkin sedikit tahu bahwa jalan yang akan dilaluinya ini, itu adalah jalan yang tidak ringan. Jalan ini jalan keselamatan yang telah dipersiapkan Tuhan pasti berat. Tetapi Maria saya yakin dan saya percaya itu tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang pasti tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri di dalam rencana keselamatan ini. Dan memang benar, Maria mengalami begitu banyak penderitaan, duka cita. Duka cita yang mendalam dari seorang bunda Maria adalah ketika harus menyaksikan penderitaan putranya. Bahkan dia harus melihat putranya disalibkan, mati disalib demi menebus dosa-dosa manusia. Tetapi Maria sekali lagi berdiri sebagai wanita yang setia, yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Hari ini kita merayakan peringatan Maria bunda berduka cita. Perayaan ini mau mengatakan kepada kita sebagai umat beriman Kristiani bahwa di dalam duka cita, di dalam penderitaan Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Teladan bunda Maria memberikan keteguhan iman kepada kita bahwa mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia di dalam perjalanan hidup manusia. Dan dalam hal ini bersama dengan doa-doa bunda Maria, kita sebagai umat Kristiani, mari kita berjalan dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Pada waktu Tuhan menawarkan dan memberikan rencana keselamatan kepada Maria, pada waktu yang sama pula, Tuhan memberikan rahmat yang memampukan Maria untuk melewati atau untuk menjalankan rencana keselamatan itu. Maka ketika manusia menghadapi tantangan, menghadapi berbagai persoalan, saya yakin dan saya percaya pada saat yang sama juga, Tuhan pasti memberikan rahmat yang memampukan manusia untuk melewati dan menjalani ini semua. Mari kita umat beriman katolik, mari kita semua umat beriman berjalan di dalam hidup ini bersama dengan doa-doa bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.